Intro Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya Ketemu lagi sama gue Alem Monta Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Hari ini kita mau bahas salah satu artis yang dramanya pernah ditayangin di Indonesia Pada tahun 90-an Yaitu Norman Cuy Kalau sebelumnya di awal tahun 90-an drama siluman luar putih udah jadi hit duluan Si Norman Cuy muncul dengan drama berjudul Pendekar Ulat Sutra Kalian mungkin jarang dengar nama Norman Cuy ya Tapi selama berkarir dari tahun 1984 sampai 2024 Dia itu udah muncul di 244 film dan 102 drama Banyak banget kan? Jadi ada kemungkinan kalian mungkin pernah lihat wajahnya dong Norman Cuy lahir di Kuangtung, China Tanggal 16 Oktober 1950 Waktu masih kecil dia dan keluarganya pindah dan menetap di Hong Kong Sehari-hari-harinya ayahnya bekerja sebagai pengusaha Semasa kecilnya, Norman sempat belajar sedikit kungfu dari tetangganya Setelah lulus SMA, dia bekerja sebagai debt collector di bank Setelah itu dia pindah ke perusahaan saham untuk bekerja sebagai akuntan Ternyata selama menjalani pekerjaannya Norman merasa bosan Di tahun 1972 Norman didukung teman-temannya untuk mendaftar ke kelas pelatihan artis Shaw Brother Udah enak-enak kerja kantoran, tiap bulannya stabil terima gaji, tiba-tiba mau berhenti Tentu aja hal ini ditentang keras sama ayahnya Norman Namun karena si Norman benar-benar suka sama dunia seni peran Akhirnya ayahnya pasrah Setelah itu Norman menjadi artis Shaw Brother dan Asia Television Mulai tahun 1974, dia memainkan peran kecil dalam 4 film sekaligus Setahun kemudian, Norman menikah dengan istri pertamanya bernama Chang Xiaofeng Dari pernikahan ini keduanya dikaruniai seorang anak bernama Cui Jiktong Di tahun-tahun selanjutnya, dia terus memainkan peran-peran kecil dalam banyak banget film Sepanjang tahun 70-an, dia sudah bermain di sekitar 45 film Selagi rutin bermain film, Norman juga bermain di beberapa serial televisi Di tahun 1979, dia akhirnya mendapatkan peran utama di drama berjudul The Roving Swordsman dan Reincarnated I Drama Reincarnated I ini ternyata disukai penonton Hong Kong Dan ratingnya langsung melonjak Mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah serial televisi Hong Kong Waktu itu, TVB yang posisinya selalu di atas Asia Television Sampai digosipin ketar-ketir Dan cepat-cepat syuting drama Chulius Yang Guys Setelah sukses di Hong Kong Drama ini juga diputar di Taiwan Sehingga Norman jadi terkenal baik di Hong Kong maupun di Taiwan Di kemudian hari, drama ini disebut sebagai salah satu serial seni bela diri yang paling banyak diputar ulang Di sisi lain, drama Reincarnated I ini kan bener-bener bikin popularitasnya Norman naik jauh banget Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya Jadi hidupnya tuh bener-bener berubah Setiap hari di depan rumahnya itu selalu ada tamu yang dikirim sama bos-bos dari perusahaan besar Mereka datang untuk menawarinya gabung di drama-drama yang lagi mereka produksi Jadi karena waktu itu Reincarnated I itu syutingnya kejar tayang Pihak Asia Television bener-bener ngawasin si Norman Takutnya dramanya belum selesai Normannya udah dibajak sama perusahaan lain Nah karena drama ini sukses dan disukai penonton Asia Television meminta Norman untuk memainkan 30 episode lagi Namun karena jadwal Norman padat banget Jadinya dia memilih untuk menghilang dari lokasi syuting Dan membuat proses syuting jadi bermasalah Akhirnya pihak Asia Television harus menggunakan pemeran pengganti Sampai akhirnya benar-benar mengganti Norman dengan aktor bernama Ediko Setelah itu pihak Asia Television menuntut Norman sebesar 350 ribu yuan Sebelum akhirnya bertambah menjadi 600 ribu yuan Permasalahan antara Norman dan Asia Television ini berlangsung selama 2 tahun Sebelum akhirnya berakhir dengan damai Norman sendiri selama tahun 1979 Ternyata bermain di 7 film sekaligus Bisa dibilang dia produktif banget dalam bermain film ya guys Nah kalau selama tahun 70-an Norman selalu memainkan peran kecil di film-filmnya Di tahun 80-an dia mulai mendapatkan peran yang munculnya lebih banyak Jadi kalau dulunya namanya masih susah banget ditemuin di daftar pemain suatu judul film Sekarang namanya udah lebih kelihatan Sepanjang tahun 80-an dia udah bermain di sekitar 58 film Banyak kan guys? Sayangnya selama tahun 80-an ini dia gak terlalu produktif main drama guys Sebenarnya mungkin karirnya Norman bisa naik ke level yang lebih tinggi Kalau dia gak pernah bermasalah sama Asia Television Meskipun akhirnya dia udah bernamai Dan kembali bermain untuk beberapa drama produksi Asia Television Dia gak pernah jadi pemeran utama lagi Selain itu di tahun 80-an ini Norman juga melakukan hal yang kontroversial Jadi di tahun 1982 Dia yang sudah berusia 32 tahun Bermain di film berjudul Ghost Nursing Nah di drama ini Dia ketemu sama artis cantik bernama Sidney Yim Yang baru berusia 17 tahun Mereka kemudian menjalin hubungan gelap Masalahnya saat itu si Norman masih berstatus suaminya Chang Xiao Feng kan Selain itu jarak usia mereka juga jauh banget 15 tahun Lebih parahnya lagi Si Sidney Yim mendadak hamil dong Yaudah akhirnya si Norman jadi dikenal sebagai aktor bermasalah Pada Januari 1983 Sidney melahirkan anak pertamanya bernama Edward Chuy Di kemudian hari si Edward berkali-kali mengikuti kontes menyanyi Dan bermain di sejumlah film maupun drama Di tahun 1987 Dia melahirkan anak keduanya bernama Erica Chuy Yang di kemudian hari mengikuti sejumlah kontes kecantikan Dan muncul di beberapa film Menurut gosip yang beredar Norman dan Sidney Tadinya berencana menikah pada tahun 1986 Namun di hari penandatanganan pernikahan Si Norman malah lupa membawa akta cerainya dari Chang Xiao Feng Sidney pun kecewa Karena melihat si Norman ini kayak gak niat gitu Sedih ya guys Di tahun 1987 Norman bersama temannya Membentuk perusahaan produksi film Bernama Attraction Film Production Perusahaan ini kemudian memproduksi tiga film Di saat bersamaan Dia juga mendapatkan dukungan Untuk mendirikan harbour picture Untuk pengembangan film Di tahun 1988 Hubungan Norman dan Sidney akhirnya kandas Setelah itu Sidney membawa kedua anaknya pergi dan menetap di Kanada Meskipun habis diterpah masalah rumah tangga Norman tetap produktif dengan muncul di 24 film Selama tahun 90-an Selain itu setelah gak main drama selama 4 tahun Pada tahun 1993 Dia bermain lagi di drama Reincarnated 2 Sebagai pemeran utama Kalau di Indonesia Drama ini judulnya Pendekar Ulat Sutra Menariknya si Sidney juga bermain di drama ini loh Setelah itu dia terus bermain di banyak drama Seperti Vampire Expert My Death with Mr. Vampire dan lainnya Drama terakhirnya di tahun 2021 Berjudul World of Honor Selama berkarir dia udah muncul di sekitar 244 film Dan 102 drama Banyak banget ya guys Selain itu selama berkarir dia juga gak pernah pilih-pilih peran Kadang dia jadi pemeran pendukung Kadang jadi pemeran utama Kadang juga jadi penjahat Sejak awal tahun 2000 Norman mulai aktif bermain di drama-drama Produksi Cina sampai saat ini Pada tahun 2005 Norman dikabarkan kembali menikah dengan seorang penari asal Cina Yang berusia 30 tahun lebih muda Keduanya kemudian dikarunai dua orang anak Di bulan Maret 2017 Norman yang sudah berusia 67 tahun Kembali digosipin sama artis cantik berusia 23 tahun Bernama Luo Yin Chi Kabar ini tentu aja bikin heboh karena perbedaan usianya 44 tahun Semakin jauh aja ya guys Habis itu ada foto yang memperlihatkan si Norman Ngerangkul Luo Yin Chi yang lagi potong kue Namun keduanya selalu membantah gosip-gosip yang beredar Sampai sekarang mungkin gosip-gosip tentang Norman Lebih sering terdengar daripada prestasinya Baru-baru ini dia dikabarkan masih dalam kondisi fit Dan suka pergi karaoke Sambil ditemenin cewek-cewek cantik Sekian cerita hari ini Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Atau ada salah dengan penyebutan nama ya Daaah